Aku ditemani Cece Cantik, showcase dari film KERETA BERDARAH! Halo, kenalkan aku, Sahira Anjani. Ini aku berperan sebagai Indah. Indah, indah, di dinding. Halo, terima kasih. Kita berdarah, berdarah, berdarah. KERETA BERDARAH. Awalnya katanya ada judul lainnya. Sebenernya ada dua judul dari awal ya. KERETA MALAM BUINAH. KERETA MALAM BUINAH. Jadulnya juga dipakai di sini. Kayak keretanya, namanya memang kereta sangkaran. Kereta wisata yang baru akan jalan pertama kali di hari terjadinya ini. Kita tiba-tiba di... Coy! Oke, tenang, tenang. Ini... Jangan yaturnya turun. Kemenangin gue loh di sini loh. Riza ma' ke tempat. Mirip lagi. Mirip lagi lu. Mirip lagi. Udi jangan się sama-sama你要 Pelosi. Orang semua tau duk Mirip Rudy Horudin. View Plus balik lagi bersama Ogial Tilfianto Tentunya di Horror Taiman. Hari ini tuh aku nggak sendirian. Tapi aku ditemani Cece Cantik. Podcast dari film, Kereta Berdarah! Halo! Halo! Aduh, cantik-cantik banget ya, kayak tiga darah. Ini harus ke sini ya, bukan? Tapi filmnya adalah Kereta Berdarah. Ya, kita kenalan dulu satu-satu ya dari paling ujung dulu. View plus, boleh sapa dulu ya, silahkan. Halo, kenalkan aku, Sahira Anjani. Ini aku berperan sebagai indah. Oke, indah. Indah, indah, di dinding. Halo, semuanya aku, Sahira Leola, di Kereta Berdarah, berperan sebagai Kambang. Nah. Halo semuanya, aku, Putri Ayudya, di Kereta Berdarah, berperan sebagai Ramla. Ramla! Ini katanya benar ya, syutingnya, nunggunya tuh sampai satu tahun ya, setelah syutingnya. Iya, postnya panjang. Oh, postnya panjang. Kenapa kalau boleh tahu cerita dong? Karena, kita syutingnya hijau. Ya, jadi semuanya tuh depan, belakang, kanan, kiri tuh full dengan green screen. Green screen. Jadi editingnya yang lama. Editingnya yang panjang. Dan sebenarnya kita bersyukur banget, MVP tuh mau take time, mau bayar lebih mahal ya. Wow. Buat postnya, buat kita sih udah selesai pas syutingnya. Pas syutingnya. Syutingnya kita tuh tricky banget. Di sebuah studio, dan semuanya layar hijau. Jadi, memang kita bisa membayakan sih ini CGI harus jor-joran. Nah, itu dia ya. Kebayang editingnya seberapa lama, itu sampai setahun. Jadi, tambah penasaran pasti yang di rumah pengen nonton ini film. Kapan tayangnya pasti ditunggu-tunggu. Tapi aku penasaran banget loh. Biasanya kalau yang datang kesini, film itu, kalau judulnya itu biasanya warna merah. Kenapa ini warna kuning sama... Eh, sama apa namanya? Kuning, bener ya? Kuning. Gak sama apa kan, Rakel? Biar misi. Gak luar mikir. Gak luar mikir. Kuning. Ini sama. Aku aku tua banget aja. Nah, kenapa sih boleh diceritain gak? Biasanya kan merah ya. Iya gak sih? Coba. Jangan bener lagi. Iya. Dia ketep. Aku sama kita. Coba, kenapa bisa diceritain gak? Tau gak sih kenapa pilih warna kuning? Tentu kita tidak tahu ya. Iya betul. Karena yang desain bukan kalian ya. Betul. Sepenasaran itu juga, GPLUS di rumah pengen tahu dong seperti apa trailernya. Kita lihat ya. Ini dia. Jadi gue udah bikin list, nanti selama di sana mau ngapain aja. Jadi kita bisa pelajarin rukanya dari maket ini. Karena setiap kereta ini masuk terolongan. Satu gerbok hilang. Tidak apa-apa disangkutin sama tayu. 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 capek sih, tapi menyenangkan, akhirnya aku merasa yes, last vocal aku tercapai oh tercapai bisa dipake di kereta berdara ini ya kalo penyanyi gini, positive thinking ya coba kalian syuting, capek oh kamu jadi kaya olah vokal gitu ya berarti misalnya teriakan pertama dari Do oh gitu kaya soalnya tadi waktu itu, om Riza, sutradaranya dia ngomong Zara tolong pica agak dinaikin ya oh ada gitu-gitu nya sebenernya ini sutradaranya Riza Mantovanya atau Mbak Ii, ya itu ya ada gitu kontrol gak ada ya tapi kamu suruh naikin mbak gak bercanda iya aku juga bercanda 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 pustin deh bercanda ada lanjutan oke nanti lagi ya pertama kali kalian dapetin skrip apa sih yang pas kalian baca tuh di peran masing-masing dulu deh dari Syaira dulu gimana pas liat baca aduh apa sih sebenernya aku merasain aduh gitu, ada gak gitunya tapi jujur aku kaya gitu iya kan berat banget nih cerita, kayaknya ngerasanya kaya gitu pas baca bukan ke honor ya lebih ke cerita lebih ke cerita ya masalah gak ke honor emang gitu pas udah dapet selanjutnya, kalo kamu gimana ngerasanya pas udah begitu liat skrip gitu pertama kali aku awalnya sangat-sangat oh my god iya 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 ini iya ini aku bener-bener tertarik banget di dalam film ini aku kan sebenernya bukan baik lagi aku kan seorang penyanyi kak iya kan kamu waktu jaman itu iya aku bareng kak emang bener-bener pas aku dapet skripnya aku kaya bisa gak ya, aku dapetin aku bisa apa ya, take this role gitu-gitu tapi akhirnya alhamdulillah dengan hasilnya ini aku cukup puas puas banget ya, iya oke kalo kamu gimana kak pas pertama kali pas pertama kali liat skahnya kaya ini serius, ini mau syutingnya dimana ah, di lokasi gitu ya iya dong mikirnya, kaya ini kereta ini semua kereta nih dimana, kan kita udah tau susah kalo minta izin sama PT kereta jadi kayaknya memang dimana gitu terus ternyata apa, ini maksudnya studio nih syutingnya gitu kan terus iya ya, kita kelihatannya sih akan coba studio tapi kayaknya harus ada yang di tadi udah keliatan juga ya kita ada di salah satu stasiun juga dan yang kalo emang bilang mau kereta harus bagus aja dan ternyata emang bener, gerbongnya tuh dibikin 1 banding 1 dengan berbagai trik nah ini menarik banget nih meskipun udah dibikin di atas dibikin di studio gitu tetep ada yang mabuk darat kok oh ada lu ya berarti ya, mabuk juga kenapa? kebanyakan gitu maksudnya kebanyakan kereta maksudnya kebanyakan di kereta maksudnya kebanyakan di kereta kalo lu juga di pesawat juga kan gini-gini oleng jet lag kan ya kan kereta gitu juga kan kebanyakan maksudnya kebanyakan di dalam kereta gitu lu diem lu ya kebanyakan ya, gimana? kebanyakan di dalam kereta karena itu tadi bilang Putri Ken ini kan bikinnya tuh setnya 1 banding 1 bener-bener kayak kereta jadi pas naik ke atas itu tuh bener-bener rasanya tuh kayak di atas kereta jadi digoyangin terus berasa kayak keretanya jalan gitu oh itu siapa yang goyangin keretanya? ada bener ya? itu mesinkah atau orang? penasaran? kru-kru tuh kayak berapa orang yang ngegoyangin keretanya itu oh lu salah satunya ya apa-apa bener lagi masih ada di Roda Nomor 2 kalo masalah adegan-adegan gitu ada ga sih kesulitan-kesulitan kalian memerankan suatu adegan di film ini? diantar kita ada yang sling ga ya? ga ada kalo ga ada kita ga ada yang dapet slingnya ga ada dapet sling? sebenernya banyak yang dapet slingnya ada beberapa yang harus pake sling dan ada temen-temen stun yang siap untuk gantiin kalo memang lebih beresiko misalnya ada adegan yang udah keliatan juga di trailer ada mecahin kaca nah pagi, harus mecahin kaca tuh kacanya juga kaca aman jadi bukan kaca beneran jadi sudah dipersiapkan ya? ayo, ini kamu kaca beneran kaca beneran boong ada yang pake sugar emang, eh sugar apa nih? eh sugar apa nih? ahah jadi gimana itu? ahah oh itu kaca gimana tadi emang sugar itu? kalo kita kaca-kaca yang kayak gitu suka dibikin kalo yang mau di jautin gitu ya aku ga tau dipake apa katanya dipake, jadi bangunannya pake gula ah gula jadi kalo di krap gitu cepet-cepet dan harus ada beberapa pilihan kalaupun kita sebenernya ada beberapa kaca yang dikacah yang ga cuma satu kalo ga salah tuh ada yang kacahnya beneran ada yang ga tapi kalo yang beneran kita dikasih tau dari awal jadi ini kaca ini kalo dipukul begini dia akan kecahnya gini kalo dipukul begini dia akan retak dulu ada triknya Shay ada triknya mereka punya kontrolnya sendiri jadi itu yang bikin kita lebih tenang yang tidak ada kontrolnya adalah tetep ada persediaannya terbatas gitu untuk mengetahui apakah itu dari kaca atau sugar kita datangkan saja di Rida atau Toman oh biasa biar kayak tipi-tipi kita dateng gitu ada di sini ya? eh, ga ada tapi dari kereta berdarah awalnya katanya ada judul lain ya? sebenernya ada 2 judul ya dari awal ya kereta malam ya kereta malam kan kalo aku pas pertama dikasih script sebelum dikasih script itu dikasih tau judulnya kereta aja kereta oh iya pas reading masuk jadi sangkara aku taunya udah sangkara oh sangkara untung jadi kereta berdarah ya ga jugi-jagi-jagi iya tapi itu sangkara itu kok oh iya sedih oh iya itu oh kenapa itu oh kenapa itu judulnya juga dipakai di sini kayak keretanya namanya memang kereta sangkara dalam ceritanya keretanya namanya resort tujuannya adalah resort sangkara kereta ini memang kereta wisata yang baru akan jalan pertama kali di hari terjadinya ini oh gitu iya dapet dikit-dikitnya kan lumayan ada info-infonya kan itu kereta coi coi oke tenang-tenang ini jangan nyatur-nyatur udah nisam 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 mirip lagi lu oh oh gue nge-directnya lu jangan gak gitu gak enggak oh gue harus pake topi udih jangan sos sama-samain gue orang semua tau gue mirip Rudy Horudin lu jangan sama-samain gue udah udah enggak ngejahit masak masak suar no nah kalo pelari eh atlet Rudy Hartono panjang mirip Om Totos siapa lagi itu? mirip Om Totos WC WC kalau gue liat di WC ada Totos disitu oh iya oh iya kalau gue liat di WC kalau gue liat di WC ada Totos disitu iya, 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 iya oh iya, iya, iya iya, iya, iya iya, iya, iya penasaran kita liat ini dia profil Totos itu loh oke, ini belum cuman tepuk tangan loh oke kalau menang-temannya kayak gini gue tuh kayak eh gitu aku tuh awalnya pas aku kirain pas shooting di film ini bakal serius karena kan aku paling bontot dan pemainnya senior semua jadi aku kira, oh serius banget nih aku harus serius pokoknya lah terus ketemu sama Om Kiki, Om Totos Om Yama ini kita shooting horror sama sekali ada aja bercandanya baru lah, apalah mau jam 6 pagi, jam 3 pagi bercanda terus ada lah emang gitu, mereka kan grupnya bercanda bercanda thanks for watching jangan lupa ya subscribe sekalian juga dan kalian bisa nonton video aku yang lainnya di klik ya thank you thank you terima kasih terima kasih terima kasih